Jadi akte cerai belum keluar tapi sudah menikah, siapa yang akte cerainya belum keluar? Aku. Kamu ketika menikah dengan? Sandi. Dengan Rio. Mbak, berarti Masaida belum selesai dong, udah nikah. Masaida juga after bercerai, kan 3 bulan 10 hari baru setelah itu boleh. Berarti ini 3 bulan baru ketemu. Enggak, proses cerai aku kan lama banget. 8 bulan mau jalan 9 bulan. Talak tiganya sudah berjalan jauh. Oh jadi suaminya gak masih suratnya sampai sekarang gak menyelesaikan. Mantan. Oke, silahkan boleh duduk dulu ya kan. Boleh juga sih gue. Maaf, maaf, maaf. Tapi kan Mas Sandi ini kan pernikahan ketiga buat Mas Sandi. Ya kalau buat Mbak Henny Mona kedua. Apa tidak trauma dengan yang namanya perceraian? Trauma sih ada, Sandi juga gak gampang untuk dapetin aku. Tapi dengan kegigihannya dia, ketulusannya dia. Benar-benar sungguh-sungguh, jadi aku terima. Iya, iya, iya. Gimana ngomong sungguh-sungguhnya itu? Emang ngomong apa sehingga Mbak percaya bahwa beliau adalah sungguh-sungguh sama Mbak? Ya pokoknya dia dewasa banget, sabar banget ngadepin aku. Terus dia tiap hari itu, yaudah kita married you. 3 bulan mana ketahuan, sabar emang gak Mbak? Pengalaman. Gue pengalaman ditipu, hai. Gue itu pengalaman ditipu, laki-laki. Jangan percaya laki-laki setahun, dua tahun, tiga tahun dulu sih. Tunggu dulu gitu loh. Jangan gampang mudah memutuskan langsung nikah. Gue udah pengalaman tiga kali cuy. Dewi Persi kan tadi bilang katanya ditipu, ditipu sama yang mana? Jawab dong. Saya sudah memaafkan dan saling sama-sama memaafkan. Oke, pernikahan nomor berapa? Nomor satu, nomor dua, semua sama. Oh! Jawab dong! Mohon maaf, tapi kita... Yang nomor tiga lagi nunggu. Bukannya mau membahas masa lalu dari Mbak Henny Mona ya. Mbak Henny Mona ini kan dulu adalah istri dari Rio Reivan. Iya. Di talak tiganya itu, masih ingat bulan apa? Bulan Juni, tanggal 10, 2020. 2020. Juni 2020, di talak tiga, proses-proses-proses, akte cerai belum keluar. Akhirnya menikahlah dengan Sandi Tumiwa. Iya. Mohon maaf, Mas Sandi Tumiwa sempat permisi dulu gak nih sama mantan suaminya Henny Mona? Ya, kebetulan sempat ketemu sih, udah. Akhirnya kita kan kebetulan, Rio kan juga temen aku di dalam dunia sinetron ya, waktu itu. Jadi kita udah ngobrol, artinya ya kita secara baik-baik, kenapa? Menjaga hubungan persaudaraan. Oh, jadi ngomong baik-baik? Udah ketemu. Ngomongnya apa? Bro, gue mau nikahin mantan lo nih bro. Aftar, aftar, aftar nikah. Tapi aftar, sebenarnya. Kemudian waktunya pas aftar gitu. Jadi ketemuan. Oh, ketemunya setelah menikah. Iya. Bilang apa sama Rio Reivan? Enggak, wey brother apa kabar gitu. Wey brother, gini-gini, yaudah, ui gila lo, ya gitu-gitu aja. Udah kayak ini aja gitu. Eh, kita sapa yuk. Rio Reivan, selamat pagi. Ya.